Ada angkarannya mungkin, buktinya langsung dibuat gini Pak. Belum lah Pak, harus panjang lagi sesuai proyeknya ini Pak. Itu kan dibuat gorong-gorong, belum apa-apa ada pecah. Warga Desa Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik mengeluhkan kinerja dari Kepala Desa Nagori Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik. Seperti pengerjaan proyek pembangunan jalan di Dusun Empat Nagori Manik Maraja dianggap tidak sesuai. Terlihat dari pantauan berita Mona Lisa di lapangan bahwa pengerjaan proyek pembangunan jalan yang dihimpun sebelumnya dari Kepala Desa Manik Maraja, bahwa proyek pembangunan jalan yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 tersebut, dan ternyata baru dikerjakan pada tahun 2020 ini. Dan belum juga selesai, padahal proyek pembangunan jalan tersebut sudah berlangsung selama satu bulan yang lalu. Warga juga mengeluhkan akan status dari proyek pembangunan jalan di Dusun Empat Desa Manik Maraja tersebut, karena warga tidak mengetahui akan transparansi anggaran proyek yang bersumber dari uang negara tersebut. Informasi dari warga sempat mengetahui pekerjaan pembangunan proyek jalan tersebut sudah diberhentikan selama dua minggu yang lalu, dengan alasan akibat ketersediaan bahan yang terbatas. Pantauan berita Mona Lisa pada Kamis 14 Mei 2020 tidak melihat adanya papan informasi mengenai proyek pembangunan jalan di Dusun Empat Desa Manik Maraja, sehingga menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Berita Mona Lisa bersama warga setempat juga melihat bahwa proyek yang sedang digantung dikerjakan tersebut, terkesan tidak sesuai seperti proyek pembangunan jalan semestinya. Warga menduga bahwa proyek tersebut tidak sesuai dari volume ketentuan proyek jalan tersebut. Terlihat proyek tersebut asal dikerjakan, terbukti dengan ketebalan yang dianggap tidak merata dan tidak sesuai dengan RAB. Proyek jalan tersebut pun sangat rapu. Warga mengatakan bahwa pengecuran jalan langsung tanpa dialasi dengan plastik dan besi sebagai ketahanan jalan tersebut. Pasalnya, warga menyebutkan bahwa sebelumnya jalan tersebut merupakan jalannya air dan berlumpur. Warga juga mempertanyakan ketahanan dari jalan tersebut nantinya, seperti keterangan dari warga di Dusun Empat Desa Manik Maraja. Warga berharap kepada pihak terkait dan pemerintah kebupaten Simalungun agar segera ditindaklanjuti mengenai permasalahan yang ada di desa mereka. Di sini kalau hujan, airnya tergenang ini, Pak. Jadi kalau tergenang? Banjirlah. Oh, sia-sia gitu ya, Pak? Iya. Sia-sia lah bangunan ini. Berarti terendam juga ya, Pak? Terendam. Seharusnya bagaimana, Pak? Seharusnya? Harus ditembak dulu lah. Harusnya tembak ya, Pak. Apakah orang ini tidak ada rencana sebelumnya, kan? Ya mungkin, ada anggarannya mungkin, buktinya langsung dibuat gini, Pak. Nggak langsung tembok. Oh, sia-sia, Pak ya. Jadi terkesan sia-sia gitu ya, Pak? Iya, sia-sia lah. Besinya pun nggak ada sini, kan, Pak? Besi plastik, nggak dibuat. Langsung hajar. Ya, sia-sia nanti. Siram aja? Langsung siram, langsung cor. Bahan yang apa? Sendat. Sendat ya, Pak ya. Udah berapa lama, Pak? Hampir dua minggu. Dua minggu. Sendat gara-gara? Bahan nggak ada. Bahan nggak ada ya, Pak ya. Itu alasan mereka ya, Pak ya. Harapannya, Pak, kalau bisa seperti apa? Perbaiki lah, bagus kan, Pak. Yang berbaiki, masyarakat sini kan banyak motor truk yang nganggur. Kenapa? Dari luar. Masyarakat di sini pun beraya, kan? Udah berapa lama, Pak? Udah. Dua minggu enggak kerja orang itu, Pak? Dua minggu kerja. Artinya bangunan ini udah kapan dimulainya? Tidak, tiga minggu enggak dulu. Oh, iya. Gitu, Pak ya. Nah, ini sudah berhenti selama dua minggu. Alasannya apa, Pak? Yang Bapak ketahui? Tidak ada bahan. Tidak bahan ya, Pak ya. Pak, menurut Bapak sudah sesuai nggak ini, Pak? Belum, Pak. Masih panjang lagi sesuai proyeknya ini, Pak. Adik diketahui, Bapak ketahui berapa panjangnya? Kalau panjangnya kurang tahu, Pak. Kurang tahu, ya. Kalau untuk ukurannya, caranya ketebalannya, menurut Bapak sudah sesuai nggak ini? Sudah, Pak. Sudah, ya. 15 juta, 20 juta. Selebar papan. Memang atas sesuai warga ya, Pak, ya. Pak, pelangnya di mana, Pak? Tidak ada, Pak. Tidak ada pelangnya, ya. Artinya orang Bapak warga nggak tahu berapa ini anggarannya. Tidak tahu. Tidak tahu ya, Pak, ya. Harapannya, Pak? Gimana, Pak? Harapannya, harapannya kalau bisa seperti itu. Ya, secepatnya selesaikan, Pak. Ya, kan, Paknya, ya. Biar bagus. Biar bagus dalam kita. Dan kalau bisa, transparan gitu, Pak, ya? Iya, Pak. Itu kan dibuat gorong-gorong. Belum apa-apa, udah pecah. Jadi kalau dilaluin sama kendaraan pun? Ya udah, nggak bisa lah. Misalnya ada mobil itu, ya udah pecah. Berarti terkesan asal jadi aja ini, Pak, ya? Aku pun udah bersyukur. Mulanya kan apa? Kami nggak bisa lewat sih, kan? Udah bersyukur lah, ya? Iya, udah bersyukur juga sih. Pokoknya bisa nggak becek gitu aja. Tapi, Kak, nanti kalau datang hujan, pasti tergenang lagi nih, Kak? Iya, kalau tergenangnya pasti. Karena kalau dres itu, mau itu sampai tinggi gini, apanya. Itu kan ada berapa meter itu? Itulah, ini apa ini? Keramba ini. Tenggelam, ya? Tenggelam. 2 meter ke sini, jalan air itu. Wih, sampai ke rumah ibu itu juga? Terus kejalannya itulah? Wih. Terus kejalannya itu kalau hujan. Makanya di tembok, di fondasi tembok batu pada situ kan, itu kan nggak parah kali, Bang. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Pranoto, Mona Lisa mengabarkan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax